Dua freezer ini untuk nampung ayam tiran. Kalau murni pakai ayam tiran itu sekitar 500-an. 100 ribu? Iya. Ayam tiran itu bisa dikatakan bantuan. Sebagai destinasi tempat wisata, terbongkarnya pabrik pembuatan bakso ayam tiran di Bantul, Yogyakarta secara tidak langsung berdampak juga kepada pedagang bakso kaki lima. Ayam tiran atau ayam mati kemarin adalah bangkai ayam yang mati bukan karena dipotong. Ayam-ayam mati itu kemudian diambil dari kandang dan dibuang di tempat khusus agar tidak menimbulkan penyakit bagi ayam lain. Terima kasih telah menonton. Tardi, pemilik peternakan ayam di wilayah Bantul menjelaskan kepada kami apa itu ayam tiran. Memang itu ayam nyati yang mati secara alami ya, bukan mati karena disembelih, karena dipotong. Jadi ayam tiran itu bisa dikatakan bangkai, karena memang itu matinya secara tidak wajah. Biasanya sering mati itu, yang pertama itu ada kena virus dan yang kedua penyakit karena bakteri. Pasangan suami istri pembuat bakso dengan olahan bangkai ayam kini mendekam di sel tahanan Polres Bantul. Kepada tim telusur TV One, pasangan suami istri Hasim dan Aris menceritakan lika-liku bisnis curangnya. Lalu apa alasan hasim menggunakan bangkai ayam? Sebagai bahan pembuatan bakso. Sejak ayam harga tinggi kita nggak bisa mengikuti harga besar nggak mau naik, kita kewalan mau berhenti pedagang-pedagang sudah terlanjur tergantung sama saya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, gimana ini? Wah ada ayam naik tinggi. Terus cari solusi? Cari solusi. Pakai berhenti? Tanya-tanya. Ada ayam mana nggak? Ayam tiran nggak? Ya ada dikit-dikit. Ya saya mau nggak ada. Hasim berduet dengan sang istri. Istri Hasim, Aris, berperan mengepak bakso hingga mendistribusikannya. Nah dari kesemuanya itu, kalau murni pakai ayam tiran itu ya sekitar 500-an kurang lebih. 500 ribu? Iya. Itu kutuannya? Iya. Kini, Aris mengaku menyesal dan meminta maaf kepada semua pelanggannya. Saya benar-benar minta maaf sama masyarakat yang sudah pernah istrinya berhubungan jual-beli dagangan saya. Saya benar-benar minta maaf kepada masyarakat umum. Tapi saya juga minta maaf yang semoga anak saya tidak dimana kita. Istilahnya tetap selalu sama saya, tetap menerima saya. Lalu, apakah berbahaya jika daging ayam tiran atau bangkai ayam masuk ke dalam tubuh kita? Jika dia sudah menjadi bangkai, pasti dia sudah menjadi konsumsi mikroorganisme lain. Nah ini yang berbahaya. Kita tidak pernah tahu pada saat dia dalam kurun waktu, dia mati, berapa jam dan lain-lain. Sudah ada mikroorganisme apapun yang bisa menginfeksi dia, menjangkiti dia. Kita tidak pernah tahu. Kan ada golden period-nya ya, nanti ada belakungnya, kemudian ada bakteri dan lain-lain. Pada saat itu kemudian dikonsumsi oleh manusia, dimasak di dalam olahan apapun, itu tetap berbahaya. Itu tidak lama-lama, Pak? Itu salah satu kabupaten penyuplai kebutuhan daging daerah Istiwa, Yogyakarta. 70 persen kebutuhan daging dari Kabupaten Bantul. Terima kasih telah menonton!